bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum hari ini kita akan memotong rambut anak sekolah mari perhatikan tutorialnya rambut adiknya itu sudah panjang sudah panjang seperti ini dia mau potong rapi saja dengan model seperti biasa untuk anak-anak jangan lupa kita menggunakan kip seperti ini kenapa kita menggunakan kip yaitu agar rambutnya tidak masuk ke dalam baju kalau rambut itu masuk ke dalam baju itu bisa mengakibatkan gatal-gatal kita pastikan ini clippernya hidup ini dinamakan clipper jadi untuk tahap yang pertama nomor 1 itu kita menggunakan urutannya nomor 1 dulu ya teman-teman baru nanti naik nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ini sudah bersuara jadi pastikan dia memang kuat ya jadi sudah bersuara seperti ini bismillah terpotong saja dari plipis naikkan ke atas ke sini naikkan ke atas ya sangat mudah sekali ya teman-teman dari plipis ini naikkan ke sini ke atas ini clippernya jalankan saja kita atas seperti itu dia jatuh, kita pasang sebalik untuk bagian sebelah kiri itu lakukan hal yang sama seperti bagian kanan tadi ya ini kelihatan ya bagian kanannya seperti ini naikkan ke atas lihat adiknya ganteng ya teman-teman ya ya itu mau potongan rambutnya itu rapi karena memang anak-anak sekolah itu diwajibkan rambut pendek ya naikkan saja terus dari bawah naikkan ke atas dari bawah naikkan ke atas seperti itu tidak ada yang sulit ya teman-teman untuk bagian belakang itu sama ya naikkan dari bawah naikkan ke atas sama ya sama lakukan seperti yang kanan dan kiri tadi itu untuk bagian belakang ini nomornya sepatunya itu belum kita ganti ya teman-teman ya bagian belakang sudah selesai untuk bagian bawahnya lalu kita ganti ini matanya itu menjadi nomor 3 karena kita start tadi dari nomor 2 ya apabila teman-teman itu mulainya dari nomor 1 itu dinaikkan menjadi nomor 2 jadi tadi kita menggunakan nomor 2 jadi sekarang kita menggunakan nomor 3 seperti itu tetap berarti dia sudah kencang ya sudah kuat potong saja ya teman-teman ya jangan ragu untuk cara pemotongannya itu sama tarik tipis naikkan ke atas seperti itu untuk bagian belakang sama ya mungkin tidak kelihatan di kamera karena kita memang ambil kameranya itu dari depan kita ganti lagi itu menjadi nomor 4 untuk setiap penggantian itu kita start itu dari nomor berapa ya teman-teman ya jadi kita mulainya dari nomor berapa atau naik dari nomor berapa itu menjadi satu tingkat dari nomor 3 sekarang nomor 4 ya seperti itu sangat cepat sekali cara pemotongannya tidak ada yang sulit ya teman-teman ya ini sangat praktis sekali jadi sederhana, simple anak-anak sekolah itu wajib rambut pendek ya kita ganti lagi itu nomor 5 atau nomor 6 ya tergantung permintaan dari anak tersebut ya karena dia mau rapi kita potong saja ini ini kita ganti dari nomor 6 aja ya teman-teman jadi tidak terlalu pendek untuk bagian atas jalankan aja dari depan ke belakang seperti itu nah untuk bagian poni itu jangan terlalu pendek pemotongannya ya kita potong aja dengan potongan sedang yaitu kita gunakan yang nomor terakhir kenapa kita menggunakan nomor terakhir karena ini tidak terlalu pendek ya ukurannya tidak terlalu pendek dia itu akan menjadi sedang nantinya kalau kita pakai nomor terakhir itu tarik aja dari depan tarikan ke belakang seperti ini lihat adeknya itu teman-teman ganteng sekali ya adek kelas berapa dek? adek ini kelas 5 teman-teman dia itu mau potongannya potong rapi nanti suatu hari dia akan menjadi orang yang sukses dia rajin sekolah dan sekarang rambutnya mau dipendekin karena memang peraturan sekolah anak kecil itu harus rambut pendek bukan anak kecil ya anak sekolah ya untuk bagian sebelah kiri dan kanan itu kan belum terlalu rapi jadi kita rapikan kembali untuk menggunakan sama ya kita kembali lagi menggunakan nomor 1 tadi agar biar lebih rapi lagi pemangkasannya seperti itu ya lalu kita lepas itu kan masih ada yang panjang di atas pelingan ya teman-teman ya ke bagian sebelah kiri itu sama kita rapikan kembali nanti yang belum terlalu rapi kan teman-teman ya jadi kita rapikan kembali dengan cara seperti ini lepaskan itu di atas pelingan masih ada yang panjang untuk bagian belakang itu sama untuk bagian belakang itu sama ya rapikan kembali untuk bagian poni yang paling depan itu kita tidak menggunakan kriper ya teman-teman kita hanya menggunakan gunting dan situs saja buka untuk bagian belakang itu untuk bagian belakang itu sekarang itu untuk sesi bagian depan itu poni poni-poninya adiknya itu kan masih panjang kita menggunakan gunting ya tidak lama ya teman-teman tidak lama ya teman-teman tidak lama proses pemotongan itu kita bersihkan kita bersihkan seperti ini oh ya teman-teman dan tekan-teman untuk bagian spripis itu kita menggunakan pisau jangan lupa agar rambut yang halus itu bisa terjuang kelihatan ya rambut halusnya yang sepat kiri itu sama ya untuk bagian belakang rambut-rambut halusnya kita menggunakan pisau siapa namu muda siapa namu paki kelas 5 SD kelas 5 ya ini bagian siri kiri dan kanannya seperti itu ya teman-teman makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matapakit dadah